Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pradowo bersilaturahmi ke pondok pesantren Syaichona Cholil Balikpapan dalam rangkaian kampanyenya di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan Indonesia memiliki dana abadi pesantren yang diatur dalam undang-undang dan tinggal mempermudah mekanismenya demi kesejahteraan pondok pesantren. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pradowo melanjutkan giat kampanyenya di Kalimantan Timur dengan bersilaturahmi ke pondok pesantren Syaichona Cholil Balikpapan. Selain bersilaturahmi, Ganjar mengaku ingin menyerap aspirasi terkait kesulitan pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, Ganjar menegaskan Indonesia memiliki dana abadi pesantren yang diatur dalam undang-undang. Tinggal mempermudah mekanisme untuk mendapatkannya demi kesejahteraan pondok pesantren. Undang-undangnya sudah ada. Dana abadi sudah disiapkan kemudian keuangan. Tinggal melaksanakan. Maka butuh kepemimpinan untuk bisa melaksanakan. Kita bisa titipkan juga kepada mereka ketika mereka punya harapan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Silahkan ke P3K, tapi mesti distandarisasi. Sehingga syarat-syarat administratifnya akan bisa terpenuhi. Sementara itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengungkapkan ada program beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Salah satu tujuannya yakni untuk melahirkan santri-santri yang berkualitas. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi melaporkan.